Pantan, sudah lama kita berproses di Odesa, Pantan mengikuti dari awal, masa pendirian, sampai berkiprah 5 tahun. Ini apa yang membuat Anda masih utah, tidak menyerah, dan kayaknya nggak pengen pensiun juga? Ya mungkin keberadaan saya atau aktivitas saya di Odesa akan berakhir atau pensiun mungkin nanti setelah saya juga pensiun dari dunia ini mungkin gitu ya. Karena terus terang setiap hari saya menemukan banyak hal baru ketika saya berada di Odesa. Terutama salah satu kenikmatan saya ketika berada di Odesa, beraktifitas adalah ketika bertemu dengan masyarakat, belusukan, kukurusukan ke berbagai pelosok. Itu membuat saya menjadi bergairah, tentu serang bergairah, di mana saya menemukan hal-hal yang tidak saya temukan sebelumnya. Ada persoalan-persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, pendidikan, lingkungan. Saya pikir cemenyian ini menjadi sebuah laboratorium yang lengkap ya bagi siapa saja yang ingin aktif untuk mengelola dirinya, mengelola kemampuannya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang sebetulnya menjadi salah satu daya tarik. Kalau saya tidak ke Odesa itu ada perasaan kangen gitu ya. Satu minggu bisa tidak ke sini itu ada perasaan kangen, ada satu yang hilang. Sehingga saya ketika terbebas dari pekerjaan rutin setelah memasuki masa pensiun, malah saya merasa saya menemukan dunia baru di sini dan ini harus benar-benar saya manfaatkan untuk memberikan sumbangsi yang bisa saya mampu lakukan untuk masyarakat di sini. Pak Anton tadi kan faktor eksternal yang membuat diri Anda semakin greget di Odesa. Bagaimana relasi-relasi dengan teman-teman Odesa, baik relawan, baik fasilitator, maupun pengurus organisasi. Ini kan hubungannya unik nih. Ini membuat apa? Membuat perubahan apa di diri Pak Anton? Iya ya. Jadi setiap saya ke sini dan saya menemukan banyak teman baru dan yang paling saya rasakan adalah ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak pernah ketemu. Saya bertemu dengan para seniman, dengan kiai, dengan anggota dewan, teknokrat, akademisi, dan budayawan dan sebagainya di situ. Kalau kita berkumpul di sini itu pertama memang menambah pengetahuan bagi saya, menambah wawasan bagi saya. Selain itu juga semua melebur pada persoalan yang sama. Ya politisi tidak lagi berbicara soal politik gitu ya. Di sini juga ada da'i, tidak hanya berbicara soal dakwah melulu di situ. Semua berhimpun berbicara pada soal satu hal, yaitu tentang kemanusiaan. Itu yang menarik. Bagaimana orang ini kita lihat yang tersangkut pada persoalan masalah yang kita garap bersama-sama dari sisi kemanusiaan. Nah itu yang membuat saya merasa bahwa, wah ini mengasihkan juga gitu ya. Artinya kita tidak lagi dipilah-pilah oleh kepentingan-kepentingan yang ada pada diri kita. Semuanya melebur pada persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus segala kita atasi. Begitu. Tantuan lima tahun Odessa ini kan sudah banyak keberhasilan yang dicapai ya. Kegiatan-kegiatannya. Apakah hal itu yang membuat Anda puas sehingga kerasan di Odessa? Atau ada hal lain yang masih ingin dilakukan? Begini, justru kenapa saya kerasan berada di Odessa? Karena saya melihat dan merasakan Odessa belum banyak melakukan hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berhasil gitu ya. Pencapaiannya masih jauh dari apa yang kita harapkan sebetulnya. Itu yang membuat kita harus terus bekerja keras. Misalnya, dari sekitar 80 lokasi untuk fasilitas MCK, kita baru bisa membangun sekitar 33 fasilitas MCK di Cimenyan ini. Kemudian juga sekolah Sabtu Minggu, itu anak-anak SD ya. Dari 20 lokasi yang kita canangkan, kita rencanakan itu baru sekitar 10 yang sudah jalan. Dan ini yang paling parah adalah persoalan lingkungan. Di Bandung Utara itu membutuhkan jutaan bibit agar kawasan Bandung menjadi sebuah kawasan yang bisa aman dari longsor atau minimal bisa dikurangi risiko banjir, lumpur, dan sebagainya. Kita belum mencapai hal yang kita harapkan ya. Masih banyak lahan-lahan di atas yang potensi terjadi longsornya atau memberi kontribusi pada banjir di kawasan Bandung itu sangat besar. Nah hal-hal ini yang semestinya menjadi perjuangan kita sepanjang masa ya di kodesa ini.